Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf channel Tahun 2021 masih koreksi paket tangan? Tentunya sudah ke jaman ya Baiklah, Sobat Pak Saf sekalian Apakah Bapak, Ibu dan Sobat Pak Saf masih mengkoreksi tulisan siswa atau mahasiswa secara manual? Ini adalah salah satu contoh tulisan mahasiswa saya Yang saya periksa secara manual Menggunakan salah satu fitur di Microsoft Word yaitu review Caranya gampang sekali Kita sorot kalimat atau paragraf yang akan kita review Kemudian klik review, new comment Dan kemudian tulislah comment Terkait dengan apa yang menjadi hasil review kita terhadap kalimat tersebut Nah, tentunya ini akan sangat melelahkan ya Atau ya, menguras energi Bapak, Ibu sekalian Karena ini satu mahasiswa Bila saya hitung kurang lebih sekitar 10-15 menit Itu jika saya memeriksa aspek organization Seperti biasa ya Di writing, di February, di mana dan mekanik dan sebagainya Nah, tentunya kalau mahasiswa jumlahnya 100 Berapa lama yang harus kita gunakan untuk memeriksa tulisannya? Nah, bisa juga ketika di fitur classroom Di platform yang saya gunakan Saya biasanya menggunakan fitur tambahkan comment ya Secara prinsip sebenarnya sama dengan Microsoft Word Cuma saya bisa memberikan komentar langsung Di tulisan mahasiswa dengan cara Ketik tambahkan komentar Kemudian disitu ada Apa namanya? Blank space untuk menuliskan komentar apa yang akan kita tuliskan Misalnya disini masalah sentence structure Kemudian Sama dengan proses yang sebelumnya Saya baca satu persatu kalimat secara utuh Kemudian untuk berapa aspek yang ada Yang harus saya berikan feedback Saya sorot kalimatnya Kemudian tambahkan komentar Nah, sama Lagi-lagi Ini pasti akan menguras tenaga Bapak, Ibu dan Sobat, Pak, Sab semuanya Jadi, tidak efektif ya Karena harus membaliksa satu persatu Juga tidak akurat Karena sebagai manusia Pasti tetap yang terbetasan ketika membaca tulisan mahasiswa Semakin banyak tulisan Semakin capek Semakin tidak akurat Itu sudah pasti ya Hukum alam Nah, untuk itu Kali ini Saya akan memberikan sedikit tips Bagaimana memeriksa tulisan siswa atau mahasiswa Menjadi lebih efektif dan lebih akurat Tentu kita akan mengoptimalkan Artificial Intelligence Yaitu namanya Paper Reader Paper Reader ini Gampang saja Kita langsung ke browser Kita klik paperreader.com Nah, ini adalah tampilan Paper Reader-nya Seperti ini Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja Pilih get Get started below Kemudian Kita scroll down Nah, ini adalah Tampilan Paper Reader Yang akan kita gunakan Untuk memperkisah tulisan siswa atau mahasiswa kita Nah, ada dua pilihan Yang pertama adalah Apple File Nah, Apple File ini belum bisa kita gunakan Karena saat ini saya menggunakan Versi yang Free ya Artinya terbatas Tidak berbayar Nah, Apple File adalah Fitur yang digunakan Untuk yang berbayar Nah, kita kembali ke Tulisan mahasiswa saya tadi Caranya harus kita Copy Kita select all Control C ya Shortcut-nya Kemudian kita kembali lagi ke Paper Reader Nah, kita tinggal paste di sini Atau kita gunakan shortcut control V Nah, ini sama tulisannya Seperti yang ada di Word maupun di Google Classroom Tadi Nah, kemudian kita pilih Levelnya Kita pilih Graduate Anak-anak mahasiswa ya Kemudian Berikutnya kita pilih Naratif Personal Naratif Karena tugasnya adalah Account Dan kemudian Pelajarism Included ya Kita akan Untuk pelajarism Kemudian Setelah selesai Kita pilih Pelajarism Kita cek Persetujuan Saran dan ketentuannya Cek ya Nah, kemudian setelah itu Tinggal kita pilih Get Report Simple sekali kan Apa itu semuanya Oke, kita tunggu sejenak Biarkan Mesinnya Berkerja Sang optimal Oke Masih proses Masih sedang berproses Cek tulisan Tadi Saya kira Tidak sampai 5 menit Sudah selesai 2 menit Tidak sampai 3 menit Nah, ini Hasil dari Masih Menipulakan Prosesnya Ini adalah Hasil dari Paper Reader Setelah Merisat Lisan Mahasiswa saya Tadi Nah, situ ada Beberapa Tampilan Yang pertama Adalah Pelajarism Kemudian Ada Spelling Kemudian ada Style Dan seterusnya Karena ini Versi yang Free Jadi tidak Tidak semua Aspek Diperiksa oleh Paper Reader Tapi sudah cukup Comprehensive Saya untuk Mengecek Tulisan Mahasiswa saya Nah Ini adalah Oke Ini adalah Berapa aspeknya Setelah itu Oke Oke Nah Kita scroll down Kita Pilih Printable Report Untuk Bisa mendapatkan Report Secara Rumun Nah Ini adalah Bentuk Printable Dari awal Kita lihat Ada Pelajarism Detection Ini hasilnya 100% Original Artinya Tulisan Masa Tadi Itu Benar-benar Tulisan Tidak Pas Tidak Ambil Dari Internet Langsung Tapi Dia Belum Boleh Sendiri Jadi Sangat Penting Bagi Bagi Ibu Mengajarkan Siswa Bersikap Kucur Ketika Menulis Karena Klabiasi Terlapkan Kejabatan Awal Yang Tidak Bisa Dikoleran Berikutnya Ada Aspek Spelling Disini Ditemukan Beberapa Kesalahan Spelling Karena Khususnya Di Nama Karena Nama Itu Besifat Unik Jadi Menurut saya Dia Dianggap Salah Karena Tidak Masuk Kedotasis Beberapa Berikutnya Ada One Choice Disini Positifnya Adalah Selain Memberikan Feedback Atau Menunjukkan Kesalahan Tulis Beberapa Juga Memberikan Suggestion Apa Yang Seharusnya Dituliskan Atau Apa Yang Seharusnya Kata Yang Kupilih Untuk Membuat Kalimat Lebih Menarik Adalah Dia Bisa Memberikan Nilai Tulisan Masuk Saya Ini Diberikan Nilai 66 Dan Paper Reader Memberikan Predikatnya Nilainya D Nah Ini Berarti Masih Sangat Jauh Dari Baik Masih D Itu Berarti Bila Bulus Kalau Di Mata Kuliah Saya Artinya Nanti Saya Kembalikan Ke Masuk Saya Untuk Diperbaiki Berdasarkan Feedback Maupun Suggestion Yang Diberikan Oleh Paper . Reader Nah Bisa Dibayangkan Kurang dari Dua Menit Saya Sudah Bisa Membaca Atau Memeriksa Tulisan Masuk Saya Secara Rigid Secara Komprehensif Jadi Mahasiswa Saya Bisa Memiliki Gambaran Oke Tulisan Saya Seperti Ini Kualitas Masih Nilai D Apa Yang Harus Saya Perbaiki Sangat Bermanfaat Sekali Ketika Bapak Ibu Bajar Writing Ya Khususus Untuk Melihat Atau Meriksa Tulisannya Sehingga Kita Bisa Memberikan Feedback Secara Cepat Akurat Dan Tentunya Siswa Tidak Perlu Menunggu Lama Salah Penting Karena Biasanya Kalau Menunggu Lama Itu Siswa Pasti Sudah Lupa Dengan Apa Yang Suat Tulis Oke Setelah Itu Kita Bisa Mengembangkan Hasil Ini Kepada Siswa Kita Untuk Bisa Diperbaiki Karena Masih J Kan Bagi Masih Banyak Hal Yang Perbaiki Nah Fungsi Kita Karena Sudah Dikerjakan Mesin Jadi Fungsi Guru Sekarang Lebih Bersifat Sebagai Mediator Kita Kita Harus Bisa Memediasi Antara Feedback Yang Dikerjakan Leng Sin Dan Siswa Sebagai Penulis Sebagai Penulis Caranya Bagaimana Nanti Kita Kembalikan Ini Hasilnya Kemudian Kita Jelaskan Apa Yang Harus Diperbaiki Oleh Mahasiswa Atau Siswa Kita Misalnya Di Aspek Spelling Oke Ini Spelling Dianggap Salah Karena Menyangkut Nama Jadi Nama Itu Oleh Paper Rater Tidak Dihitung Sebagai Kata Karena Database Pasti Lupa Kata-kata Yang Lain Oke Saya Kira Cukup Penjelasan Dari Saya Bagaimana Memperiksa Tulisan Siswa Atau Mahasiswa Secara Cepat Dan Akurat Dan Sangat Mudah Sekali Bisa Kita Maksimalkan Bapak Ibu Bisa Mencoba Langsung Dan Pasti Bisa Pulang Memperiksa Menjelakannya Dan Siswa Pasti Senang Karena Terus Saya Cepat Sekali Bisa Oke Cukup Sekian Dari Saya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Seperti Apanya Paksa Channel Supaya Nanti Saya Bisa Terus Menghasilkan Konten Konten Yang Kreatif Dan Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Semuanya Terima Terima kasih Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh